Intro Halo selamat sore pemirsa Selamat jumpa kembali dalam suara Parlemen Petang yang disini hari ini Senin 5 Agustus 2019 Seperti biasa tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah dirangkum dalam suara Parlemen Petang dan di suara Parlemen Petang kami akan menghadirkan topik utama yang terkait dengan mungkin ada beberapa wilayah yang saat ini masih mengalami pemadaman listrik yang terkait dengan topik utama listrik-olistrik tapi nanti juga kami akan bacakan apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari Senin ini selengkapnya setelah jadah berikut ini Kita akan memulai di sindonews.com Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke-2 tahun 2019 capai 5,05% Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 tahun 2019 berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS ini mencapai sebesar 5,05% Laihan tersebut tercatat tumbuh dibandingkan dengan triwulan ke-2 pada tahun sebelumnya dan Kepala BPS Suharyanto mengatakan secara Q2Q atau bulanan dibanding triwulan pertama 2019 meningkat 4,2% Sedangkan semester tahun ini dibandingkan dengan semester 1 tahun 2018 ekonomi mengalami pertumbuhan yaitu 5,06% dan pertumbuhan ekonomi kuartal ke-2 capai 5,05% sedangkan di kuartal Q2Q itu sebesar 4,2% jadi sejarah kumulatif dari triwulan pertama yakni naik sebesar ataupun juga menjadi 5,06% Ujar Suharyanto juga di Jakarta pada hari Senin ini mengatakan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi selama April hingga Juni 2019 tersebut terlepas ataupun juga tak terlepas dari kondisi global maupun domestik yang juga melambat hal ini terlihat beberapa harga komunitas mengalami sejumlah tekanan kita ini bersyukur terkait dengan bagaimana kalau misalnya membahas dari Q2Q dari tahun sebelumnya ada kenaikan ataupun cukri tahun ini menjadi 5,05% tapi secara kumulatif itu menjadi 5,06% dibandingkan dengan 4,2% di tahun ataupun juga di kuartal yang sama di tahun 2018 kita beralih ke GPNN ini Menteri BUMN, SDM dan juga Direksi PLN sebaiknya mundur ini Direktur Eksekutif Poin Indonesia Karel Haris Susetio menyarankan Menteri BUMN Rini Sumarno Menteri SDM Ignatius Jonan dan juga Jajaran Direksi PLN segera mundur nyusul peristiwa padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga belasan jam Menteri BUMN sebagai penanggung jawab politik dari seluruh operasi BUMN sudah selayaknya untuk mundur disertai dengan dirut PLN selaku penanggung jawab teknis ujar Karel di Jakarta pada hari ini Karel juga menyebutkan mundur merupakan pilihan yang paling tepat karena pada aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa merupakan insiden yang sangat memalukan apalagi Presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asik untuk masuk ke Indonesia ini juga mungkin dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha baik rumah tangga ataupun juga ini terkait dengan bagaimana pemadaman listrik ini menggaguh operasional dari produksi sejumlah pengusaha yang mereka temui juga mengandalkan listrik sebagai salah satu penopang dari usaha tersebut kita berharap bahwa PLN segera bisa mengetahui apa masalah dari pemadaman listrik yang hingga saat ini masih terjadi juga di beberapa wilayah di daerah ataupun juga di DKI Jakarta dan juga sekitarnya kita beralih ke rmol.co ini terkait dengan perbaiki listrik Jawa Jokowi minta PLN gerak cepat Presiden Jokowi mendatangi kantor pusat PT PLN di kawasan Jakarta Selatan kedatangan untuk mendengarkan penjelasan dari PLN terkait dengan padam listrik di Jawa Jokowi hadir di lokasi sekitar pukul 8.45 pagi tadi kedatangan Jokowi disambut PLT Direktur Utama PT PLN yakni Sri Penny Inten Cahyani hadir juga di kantor PLN antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini juga heran kenapa PLN tidak bisa bergerak cepat padahal kejadian serupa pernah terjadi belasan tahun lalu saya tahu pernah kejadian ataupun juga 17 tahun yang lalu Jawa Bali harusnya itu bisa menjadi pelajaran agar kejadian kembali lagi kita tahu ini tidak hanya merusak reputasi PLN tapi ini juga bisa merusak ataupun juga di luar PLN yang dirugikan itu terkait dengan bagaimana kejadian ataupun juga Presiden Joko Widodo langsung mendatangi kantor pusat PLN untuk mengetahui sejauh mana hal-hal teknis ataupun juga yang sudah dilakukan PLN untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik yang terjadi kemarin dan misalnya tadi sudah kami bacakan 3 headline media online yang terbit pada hari Senin 5 Agustus 2019 kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan pemadaman listrik yang dilakukan PLN dan pastikan jangan kemana-mana tetap sesingan suara Palemen Petang Pemerintah dan DPR optimis dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tentang pekerja sosial dapat diselesaikan dalam waktu dekat ada sejumlah poin yang jadi pembahasan salah satunya terkait pengaturan mekanisme perekrutan pekerja sosial ke depan rancangan undang-undang Peksos ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Peksos juga kepada masyarakat yang dilayani Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syajili mengatakan sudah ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPR dan semua pemangku kepentingan sudah ikut dilibatkan Aceh menjamin dengan adanya undang-undang Peksos ini maka status pekerja sosial akan jelas statusnya termasuk jaminan hukum sosial dan kesejahteraan hidupnya memang masih ada satu judul saja yang belum mengalami persepsi yang sama tetapi judul secara umum juga sesungguhnya sudah menggambarkan penjelasan yang lebih utuh terkait dengan pembahasan undang-undang tersebut Anggota Komisi 8 Sam Suniang mengatakan undang-undang pekerja sosial ini penting dan dibutuhkan untuk menjamin layanan yang diterima masyarakat maupun perlindungan untuk Peksos sendiri dengan adanya payung hukum akan memperkokoh posisi para pekerja sosial supaya punya perlindungan dan penguatan secara hukum Hanya sedikit masalah kata-kata saja yang belum ada kesepakatan karena memang menyangkut persoalan-persoalan yang krusial jadi olehnya itu ke depan ada mungkin ada pertemuan lagi berikutnya yang sudah selesai lah Andri, TVR Parlemen melaporkan Anda masih menyaksikan suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan saya Oki Abdul kalau misalnya kita akan membahas di segmen kali ini topik utama ini terkait dengan bagaimana listrik-old listrik pengamat ekonomi dari Roda Institut Ahmad Rizal Ilyas ini menyesalkan adanya ketidaknyamanan dari masyarakat akibat padamnya listrik di sejumlah daerah di kawasan Jabodetabek dari siang tadi pemerintah tak boleh acuh akibat kerugian yang dialami oleh masyarakat kerugian masyarakat dari yang memiliki usaha paling mikro hingga yang makro pasti terganggu dan juga mengalami kerugian bisnis akibat pemadaban listrik pemerintah tak boleh acuh atas kerugian tersebut dan alumni Fakultas Ekonomi UIN Jakarta ini bahkan memberikan contoh pengalaman dari Korsel Menteri Ekonomi Korsel Choi Jong-kyung yang pernah mundur akibat listrik padam di negaranya tersebut Choi mundur akibat dari terjadinya pemadaban listrik massal yang menyebabkan 2,1 juta rumah tangga berada dalam kegelapan hingga 1 jam hari ini beberapa jam dan beberapa juta masyarakat Indonesia mengalami pemadaman listrik tegas Rizal mantan mendahara PBHI Jakarta ini juga meminta Presiden Jopo Idodo untuk segera mengevaluasi kinerja bawahannya terkait dengan insiden pemadaman listrik yang terjadi pada kemarin ini bentuk kegagalan manajemen yang terjadi di PLN dan juga kementerian terkait dan Pak Jokowi harus segera tegas untuk mengevaluasi insiden matinya listrik tersebut dan misalnya nanti kita akan membahas permasalahan terkait dengan pemadaman listrik yang terjadi pada kemarin tersebut dengan alas sumber kami dan pastikan Anda jangan kemana-mana tetap saksikan suara apartemen petang Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau Kementerian Dalam Negeri memberikan jaminan tegas akan keamanan data kependudukan yang diberikan pada pihak swasta penyusul adanya kerjasama antara Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil Kementerian Dalam Negeri dengan swasta ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio mengatakan pemberian akses data kependudukan pada pihak swasta harus mempunyai batasan dan dasar aturan yang saling mendukung dan tidak bertentangan hal ini dimaksudkan agar korporasi tidak bisa mengakses data kependudukan tersebut secara bebas atau sembarangan Ini agak sangat berisiko tinggi karena ini adalah merupakan data-data pribadi seseorang yang tentunya harus dijaga previsinya dan itu ada ketentuan peraturan-peraturannya peraturan perundangannya Nah oleh karena itu data pribadi ini kalau sampai itu diendos kepada swasta apalagi asing ini sangat akan berbahaya karena data ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan kepentingan kejahatan Anggota Komisi 2 DPR RI Agus Santoso berpendapat pemerintah harus bisa menjaga kerasiaan data pribadi seluruh warga negaranya sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kepentingan korporasi Kerjasama Ditjen Dukcapil dengan swasta terkait pemberian data kependudukan sebaiknya dikaji dan ditinjau ulang agar tidak ada penyalahgunaan ke depannya Saya berharap dari pihak Dukcapil tidak sembarangan memberikan data-data pribadi ini karena ini menyangkut kepentingan negara juga Jangan sampai negara mengelola data-data pendudukan secara nasional tapi dimainkan oleh oknum untuk dijual belikan untuk kepentingan swasta Andri, TVR Parlemen, melaporkan Ya misalnya mungkin Anda salah satu dari jutaan masyarakat yang terkena pemadaman listrik yang terjadi kemarin dan mungkin juga Anda salah satu orang yang mungkin juga melakukan mengungsi sejumlah tempat ataupun juga pergi ke hotel untuk bisa menenangkan ataupun juga memcas handphone ataupun juga melakukan kegiatan aktivitas lainnya Nah mungkin ini kalau kita akan bahas sekat dengan bagaimana ini pemadaman listrik yang terjadi kemarin dan di tengah-tengah kami sudah hadir ini pengamat ekonomi dari Roda Institute Pak Ahmad Rizal Ilyas selamat sore Pak, apa kabar? Sari Pak, oke Kalau misalnya ini Pak kita langsung membahas sekat dengan bagaimana ini yang terjadi kemarin ini dimulai ada beberapa wilayah yang mungkin berbeda-beda tapi rata-rata dimulai pada sejak siang hari Kalau misalnya Pak Rizal sendiri melihat ini saya pertama kali mengetahui karena sedang menunggu KRL sebetulnya ini merasa bahwa wah ini ada sabotaso atau apa Kalau misalnya Pak Rizal sendiri ini melihatnya kejadian pemadaman listrik yang terjadi kemarin seperti itu beberapa jam ini melihatnya bagaimana nih? Ini kan baru proses terjadi dari sekian lama insiden yang terjadi pemadaman listrik pada kemarin hari ini Nah tentunya pada awalnya beberapa masyarakat tidak terlalu memikirkan biasanya kan sebentar Nah karena memang kenapa kemudian masyarakat saya melihatnya perspektif masyarakat yang kemudian kegelisahan mereka yang menimbulkan resah di aktivitas kemarin dari sisi pedagang-pedagang mikro yang sudah mulai ribut Awalnya juga dilanjutkan oleh sinyal yang mulai agak gangguan tuh ya kan? Nah beberapa orang banyak yang pasang status di sosial media sehingga itu oh ini mengganggu artinya dari ojek online sudah mulai resah lalu kemudian pedagang-pedagang online yang mikro itu sudah mulai gelisah artinya beberapa transaksi yang tidak bisa dilakukan pada kemarin hari nah itulah menimbulkan kerugian itu yang sangat yang kecil belum lagi yang sampai miliaran rupiah itu yang terjadi di masyarakat kemarin hari lalu kemudian pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab hal ini terjadi kan gitu apalagi kita melihat bahwa tadi juga Komisi 7 sudah Pak Ridwan sudah berbicara bahwa inilah yang terjadi di PLN sangat buruk manajemennya manajemennya sangat buruk apalagi dia melihat bahwa pas ke 11 sampai 12 bulan kemarin itu pas ke OTT kalau gak salah dirut Pak Sofian Basir itu dia tidak satu pun melihat bahwa direksi itu ada yang berkaitan dengan jurusannya artinya semuanya di bidang keuangan atau dan lain-lainnya tapi kemudian yang memang fokus di engineering itu tidak ada nah ini perlu perlu dievaluasi dan tidak boleh terjadi lagi makanya saya mencontohkan bahwa Menteri Korsel Choi itu sampai mengundurkan diri ada juga di Taiwan Menteri Li itu sampai juga mengundurkan diri di depan presidennya artinya ini mengganggu kestabilisan ekonomi di masyarakat itu yang saya mungkin bisa oke jadi kalau misalnya Mas Rizal sendiri untuk siapa yang paling bertanggung jawab adalah dirut PLN atau Kementerian BUMN dalam hal ini yang membawahi ya Kementerian BUMN tentunya itu kan baru PLN juga baru ditunjuk dirutnya pasca itu sudah dua kali ganti kalau tidak salah nah ya artinya dilepas artinya harus sistem jaminan mutunya seperti apa yang ada di PLN ini harusnya kan dia cepat mengkantar itu ketika memang tidak berlalu sampai 12 jam 11 jam ini kan mematikan roda perekonomian gitu nah itulah yang kemudian harus benar-benar dievaluasi ya saya juga ya berharap ya kan tadi juga presiden sudah langsung datang ke kantor PLN dan sempat marah saya lihat artinya ini kan problem serius sampai kemudian kemarin ada juga MRT ya kan ini mengganggu kehidupan apa kegiatan masyarakat dalam beraktifitas oke jadi mungkin kalau misalnya tadi contohkan terkait bagaimana Menteri Korea Selatan dan juga Taiwan yang langsung mengundurkan diri tapi itu belum terjadi ataupun juga tidak ada budaya seperti itu yang terjadi di tanah air kalau misalnya karena disiplin mereka ya membahas sebetul baik lagi tadi Mas Rizal juga katakan bahwa sebenarnya sudah terjadi kerugian tidak hanya untuk usaha kecil mikro menengah tapi juga pastinya usaha-usaha skala besar seperti itu kalau misalnya Mas Rizal sendiri apa yang harus dilakukan para pengusaha ataupun juga kita nih sebagai para pengguna listrik untuk akhirnya bisa menuntut ataupun juga bagaimanapun meminta ganti rugi kepada PLN ya kalau kita lihat terkait dengan ganti rugi itu kalau tidak salah ada di Permen Permen SDM itu tahun 2017 nomor 27 nah coba kita hitung nanti saya juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini PLN dan dia juga sudah berjanji sudah berbicara di depan media bahwa mereka akan hitung akan memberikan kompensasi ganti rugi terhadap masyarakat itu harus segera dihitung dan direalisikan agar tidak menjadi janji yang kemudian tetap saja menimbulkan efek buruk di masyarakat nah kerugian itu kan bisa kompensasi dalam pemotongan tarif listrik kan itu juga sudah dibicarakan sama pihak PLN nah tinggal berapa banyak jumlah tarif yang dipotong itu yang harus segera dibelitahukan agar kita mendapatkan transparansi dari PLN tersebut jadi kalau misal itu ataupun juga masyarakat dan juga para pengusaha bisa melakukan penuntutan ataupun juga kompensasi yang tadinya juga masih dibahas atau digodok oleh kementerian dan juga PLN kalau misalnya membahas terkait dengan kerugian berapa sih kalau misalnya mas Rizal sendiri bisa mentaksir kerugian kalau misalnya PLN sendiri kan sudah menyebutkan bahwa PLN rugi sebesar 90 miliar rupiah akibat pemadaman listrik yang terjadi kemarin kalau misalnya mas Rizal bisa kalkulasi kira-kira berapa nih kerugian yang bisa diderita oleh para pengusaha baik kecil dan juga menengah hingga sejak kemarin pemadaman listrik kalau kita hitung saya yakin negara tidak mampu membayar mas karena gini berapa banyak jumlah penduk di Jakarta saja kita hitung 30 persennya sebagai usaha kecil sampai makro kan gitu kan nah masing-masing misalnya kita hitung ada sekitar 1 juta pengusaha yang ada di Jakarta ini dari mikro sampai makro lalu kemudian kita hitung sedikit saja kita kalikan 50 ribu saja berapa banyak berapa ratus juta bahkan triliunan yang bakal menjadi kerugian bagi masyarakat tentunya di hari kemarin itu belum lagi di Bekasi belum lagi di Depok belum lagi di Tangerang nah itu yang kemudian menjadi kalau diakumulasi saya yakin ya itu tidak mampu untuk dibayarkan kepada masyarakat oke itu yang diluar konteks tarif pemotongan tarif tadi itu yang diluar bisnis tadi saya saja marketing saya saya kan punya usaha juga kan usaha jual mobil bekas harusnya melakukan transaksi kemarin tiga mobil ya lalu kemudian tidak bisa transaksi akibat terhentinya jaringan seluler ya kan lalu kemudian ATM juga tidak berfungsi gitu di beberapa store itu tidak bisa gitu ya itu saja saya merasakan sendiri belum lagi para Gojek ya kan berapa banyak yang terhambat akan penarikan driver itu itu belum lagi di online shop Shopee Tokopedia dan lain-lain tentunya itu sangat banyak sekali oke ya pemirsa dan juga mesinnya nanti kita akan masih membahas lagi terkait dengan topik utama pemirsa jangan kemana-mana tetap saksikan suara parlemen tetang perempuan adalah tiang negara perempuan adalah ibu bangsa kisah perempuan yang berkiprah dalam dunia politik di Senayan dikupas dalam program perempuan parlemen hanya di TVR parlemen terima kasih terima kasih yang masih-masihkan suara parlemen petang dan masih bersama dengan mas Rizal pengamat ekonomi kalau misalnya mas Rizal tadi kita sudah menaksir kerugian yang bisa ataupun juga dialami oleh sejumlah pengusaha dan ini cukup pastikan pemirsa ataupun juga pemerintah tidak bisa membayar semua kerugian ataupun juga nanti hanya PLN yang bisa melakukan bagaimanapun nanti bisa melakukan pemberian kompensasi dari pengurangan nilai tagihan dari listrik itu tersebut tapi kalau misalnya mas Rizal sendiri melihatnya terkait dengan kejadian ini kalau misalnya tadi juga Pak Presiden kita mengatakan bahwa ini sebenarnya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu seperti itu di kawasan ataupun juga PLN Jawa dan Bali kalau misalnya melihat lagi, tarik lagi ke belakang ini berarti ada manajemen yang salah dari PLN kalau misalnya mas Rizal sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh PLN ini mengingat ini kejadian bukan yang pertama kali dan apalagi kali ini juga akhirnya bisa mengganggu aktivitas sejumlah orang ataupun jutaan orang masyarakat iya, jadi gini Mas Suki, ini kan berkaitan dengan manajemen nah artinya harus diperiksa apalagi slogan Pak Presiden Jokowi itu adalah kerja, kerja, kerja dilihat dari proses manajemennya, apakah sampai dari direksi sampai bawah itu sudah sesuai dengan manajemen yang sudah diatur oleh PLN ataupun hanya ya tidak di luar yang diharapkan lah kira-kira seperti itu itu kan harusnya mempunyai cadangan, ini tidak ada cadangan listrik yang dapat meng-cover itu, meng-cover pemadaman kemarin nah akhirnya apa ya kan, selalu disibukan dengan pergantian dirut lalu kemudian ketika kita terjadi insiden pemadaman listrik, semua kelabakan ya kan, semua kelabakan, lalu kemudian berlarut harusnya mampu ya kan, PLN juga berjanji harap bersabar mungkin 3 jam lagi, tambah lagi 3 jam, tambah lagi lama-lama kan banyak, 12 jam nah itu dapat, apa, apa ya kepercayaan masyarakat itu akhirnya berkurang dengan adanya ya janji-janji yang sudah dikeluarkan oleh PLN ini harus benar-benar ditata kembali, manajemen PLN ini harus benar-benar dibenahi ya kan kalau bisa ya, yang memang kompetensi di bidangnya kalau pun dia tidak berkompetensi di bidangnya ya silahkan, yang berwenang untuk mengevaluasi bahkan bisa diganti oke, kalau misalnya kita punya ide terkait dengan bagaimana mungkin pihak swasta atau bisa menjadi salah satu pengolah listrik Mas Izzal, apakah setuju terkait dengan hal tersebut? karena kita melihat bahwa bagaimana kinerja PLN sejauh ini juga masih mengecewakan apakah ide, misalnya ada ide untuk akhirnya membuat pihak swasta yang mengelola listrik? kalau saya, tentu basicnya harus dikaji terlebih dahulu apakah kemudian pihak swasta mampu untuk mengelola listrik di negeri ini yang mampu memenuhi kebutuhan hajar hidup orang banyak ya tentunya lagi-lagi harus dikaji seberapa mampunya pihak swasta untuk masuk dalam industri tersebut tapi kan disini kita sudah ada perwakilan dari DPR ya kan apa, dewan-dewan kita yang ada disini lalu kemudian ya nanti kalau saya rasa mereka yang lebih beronau untuk mengkaji itu kalau pun mampu ya tidak ada persoalan gitu setelah dikaji ya kan, lalu kemudian betul-betul diteliti ya adanya pihak swasta yang mampu untuk mengelola itu ya why not pertanyaan terakhir mungkin Mas Rizal apa nih harapannya dan apa yang kira-kira pasti dilakukan oleh Presiden Joko Idodo mungkin juga harapannya terhadap PLN itu sendiri harapan kita, karena gini ya Mas ini salah satu yang berkaitan dengan hajar hidup orang banyak lagi-lagi saya melihatnya perspektif itu dari segi sektor apapun bahkan kemarin di berita juga ada sempat tidak bisa berwudu artinya kan ini sangat berkaitan dengan beberapa aspek dan banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan listrik ini kan nah saya berharap ya tentunya tidak terjadi lagi setelah dievaluasi dengan serius bahwa ini menjadi sebuah apa ya sebuah kepentingan orang banyak ke depan saya berharap dari dari menterinya yang berkait dari terus lalu kemudian PLNnya juga seluruh direksi untuk fokus dan serius karena gini celotehan di masyarakat giliran gue telat langsung dimatiin kan gitu kan giliran sekarang kita mau nonton gak bisa nah itu kan yang yang beredar di masyarakat menjadi polemik akhirnya saya kira seperti itu harus dibenahi dan harus dievaluasi dengan serius ada ketidakadilan nah equalnya gitu kita berharap sekali lagi bahwa nantinya akan ada evaluasi dan kita berharap bahwa bukan hanya dengan melakukan penggantian dirut bahwa masalah selesai tapi harus ada evaluasi ada perombakan terkait dengan bagian sistem di PT PLN kita Mas Ahmad Rizal Ilyas pengamat ekonomi roda institusi terima kasih sudah hadir di suara parlamen petang hari ini dan memisah dan memisah demikianlah suara parlamen petang edisi hari ini Senin 5 Agustus 2019 tadi sudah akan membacakan topik utama dan juga membahasnya bersama dengan asumber dan juga headla media online yang terbit pada hari ini berakhir pula suara parlamen edisi hari ini saya Uki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa terima kasih 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 Dalam ku hitung-hitung bintangku, saat mataku sulit tidur, suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidup tuan banget kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu, berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, engkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta, bila bukan karena hati baikmu. Terima kasih telah menonton. Halo penggambar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Uki Abdul dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pusat Kajian Aguntabilitas Keuangan Negara atau PKAKN menghimbau kepada DPD Kota Yogyakarta untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam penggunaan anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bersama Pemda dan DPRD. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kepala PKAKN Badan Keahlian DPR RI, Helmi Zarih, yang ditemui usai menerima kunjungan DPRD Kota Yogyakarta, baru-baru ini meminta DPRD Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan BPK daerah agar terhindar dari permasalahan hukum. Koordinasi yang baik antara DPRD dengan pemerintah kota dan BPK daerah menjadi sangat penting ketika ditemukan ketidakcocokan dalam penggunaan anggaran sehingga semua menjadi lebih baik. Terkait dengan temuan-temuan perjalanan dinas juga mereka melihat tidak seragam antara kota dan kabupaten yang ada di Yogyakarta, makanya mereka harus melihat ketentuan-ketentuannya itu apa. Tadi juga disebutkan bahwa memang ada aturan dari Inpektorat bahwa mereka tidak boleh melaksanakan kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu ini yang sangat aneh sekali. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujarnako, mengatakan masukan yang disampaikan oleh PKA KNCPR RI sangat penting agar Dewan Daerah dapat mengetahui tata cara dan peraturan yang telah diundangkan sehingga penugasan Dewan Daerah menjadi lebih maksimal. Khusus di Kota Yogyakarta kan telah mendapatkan dana kelurahan meskipun itu juga tidak banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan dana desa kan gitu. Jadi mengantisipasi dalam hal ada sifatnya kerugian negara lah kira-kira. Zikri Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Kita keinformasi selanjutnya dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memperkuat otonomi daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Hayron menilai disertasi yang dihasilkan oleh Zainuddin Amali perlu mendapatkan perhatian. Pengandung gerahan gelar dokter juga diharapkan mampu mendorong dan menginspirasi anggota DPR RI untuk menjadi politisi yang akademis. Ditemui usai acara promosi dokter Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali di Institut Pemerintah Dalam Negeri Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Hayron mengatakan disertasi tentang otonomi daerah mampu menjadi sumbangsi pemikiran untuk mengevaluasi dan memperkuat otonomi daerah. Saat ini masih perlu penguatan sistem pemerintah daerah, membangun sumber daya manusia, dan kepercayaan masyarakat daerah. Dapat diadopsi karena ini juga terkait dengan sistem pemerintahan. Untuk membangun sebuah sinergitas antara daerah dan pusat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem otonomi daerah, tentu trust dan authority ini juga harus saling mengisi. Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali menyatakan, temuan penelitian tentang model otonomi daerah yang efektif dapat dikaji oleh pemerintah untuk diimplementasikan ke daerah. Karena saat ini, komunikasi dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan. Masih banyak permasalahan yang timbul di masyarakat belum terselesaikan dengan baik, karena belum adanya koordinasi antara kementerian ataupun dinas-dinas. Jadi mau di manapun, sektor manapun, apalagi saya sebagai anggota DPR, salah satu tugasnya adalah merumuskan kebijakan publik melalui undang-undang. Maka ya sudah sepantasnya lah saya harus ada ilmunya. Hilman Hidayat dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah benar-benar serius melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan program swasemada bawang putih diantaranya lahan, bibit, maupun terhadap petani. Dengan pada dasarnya, pemerintah hanya membutuhkan 69 ribu hektare untuk memenuhi kebutuhan bawang putih secara nasional. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Domi dalam kunjungan kerja spesifik ke NTB beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI FIFA Yoga menyayangkan saat ini Indonesia telah bergantung dengan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di mana hampir mencapai 96 persen. Untuk itu perlu sinergi dan koordinasi dari sejumlah kementerian dan Pemda terutama terkait data produksi dan konsumsi tingkat nasional. Pemerintah juga jangan membiarkan pasar bawang putih dikendalikan oknum atau kelompok tertentu. Tahun 2021 memerlukan 100 ribu hektare. Ini baru sekitar 15 ribu, jadi masih sangat kurang. Kendalanya soal suasumada itu adalah pertama soal lahan. Lahan, kemudian yang kedua soal bibit atau benih yang berkualitas. Yang ketiga soal saprodi. Yang keempat soal perlindungan dan pemberdayaan petani, terutama untuk pengendalian harga. Anggota Komisi 4 DPR RI Hasan Nudin menghimbau. Pemerintah memperhatikan sejumlah aspek dalam pengadaan bibit bawang putih. Komisi 4 DPR RI meminta hasil produksi bawang putih dari petani dibeli oleh BUMN. Selain untuk kesejahteraan petani, juga untuk dimanfaatkan kembali menjadi bibit bawang putih dan disalurkan ke petani. Karena tidak sesuai dengan pola tanam, karena curah hujan juga sedikit, air juga kurang, embung ada tapi tidak mencukupi airnya. Akhirnya, waktu panen tidak mencukupi target yang diminta oleh pemerintah. Dari Nusa Tenggara Barat, Angga Pratama, DVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Plementaria. Di antaranya datang dari Arus Mudik Balik Lebaran 2019 yang diapresiasi. Setelah jeda berikut ini. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun, tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan mewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Terima kasih